Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara sebangsa dan setanah air, para pemilih untuk pemilu 2024 yang berbahagia. Pada malam hari ini adalah kesempatan Hamin I, sebelum kita melaksanakan kegiatan puncak dari pemilu 2024, yaitu pemungutan suara di TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Pada kesempatan ini, kami KPU sebagai penyelenggara pemilu yang pertama, mengajak seluruh warga negara Indonesia yang menjadi pemilih untuk pemilu tahun 2024, hadir untuk memilih di TPS masing-masing sesuai dengan daftar pemilih tetap. Pemungutan suara akan digelar di TPS-TPS pada jam 7 sampai dengan jam 13 atau jam 1 siang sesuai dengan wilayah waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Para pemilih kami ajak, kami undang untuk hadir memilih di TPS-nya masing-masing dalam rangka untuk memberikan suara, memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, memilih anggota DPR, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, memilih anggota DPR di Provinsi, dan memilih anggota DPR di Kabupaten Kota di daerahnya masing-masing. Yang kedua, kami juga menghimbau, menyerukan, dan mengajak para pemilih setelah kegiatan pemungutan suara selesai di TPS atau setelah kegiatan TPS itu ditutup, akan segera dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing. Pada kesempatan itu kami mengajak dan juga mengundang para pemilih untuk menyaksikan kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing dalam rangka untuk menjaga proses penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, dan juga kita ikut serta menjaga integritas proses penghitungan suara itu sendiri di TPS masing-masing. Siapapun warga negara Indonesia, termasuk pemilih, para jurnalis, para pemantau, dapat mendokumentasikan proses-proses pemungutan suara di TPS dan juga proses-proses penghitungan suara di TPS dengan cara mencatat, memfoto, mengambil gambar, atau mengambil video. Ini dalam rangka untuk kita bersama-sama menjaga akuntabilitas, menjaga transparansi, dan juga menjaga integritas proses pemilu, terutama kegiatan puncak, yaitu pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Yang ketiga, kami juga ingin mengingatkan para pemilih, Sebelum hadir di TPS, mari kita pastikan diri kita terdaftar di dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Di antara cara yang mudah untuk kita memastikan diri kita terdaftar di DPT adalah kita mengakses link cek dptonline.kpu.go.id. Begitu link tersebut kita akses atau kita klik, maka kemudian kita masukkan nomor Induk Kependudukan atau NIK kita masing-masing. Nanti akan muncul informasi nama kita terdaftar di TPS nomor berapa dan di kelurahan atau desa mana sesuai dengan alamat KTP kita masing-masing. Di TPS akan disediakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan untuk mencatat pemilih yang pindah milih, dan daftar pemilih khusus untuk mencatat pemilih yang belum terdaftar di DPT. Apabila pemilih ketika mengklik jaringan cek dptonline.kpu.go.id dan setelah dimasukkan nomor Induk Kependudukan atau NIK belum muncul namanya, maka kemudian tetap dapat dilayani dengan cara menggunakan hak pilih, menggunakan daftar pemilih khusus, yaitu pemilih datang hadir ke TPS-TPS sesuai dengan alamat KTP masing-masing. Jadi pemilih masuk kategori DPK, daftar pemilih khusus, atau pemilih yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap, masih tetap dapat bisa menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan alamat desa dan kelurahan di KTP masing-masing. Para pemilih yang berbahagia, pada kesempatan pemungutan penghitungan suara, terutama sebelum menggunakan hak pilih, para pemilih akan diundang, akan diminta datang atau masuk ke dalam area TPS. Pada kesempatan ini itu pastikan, yang pertama adalah mengisi dan tanda tangan daftar hadir. Ini sebagai bukti bahwa para pemilih sebagaimana terdaftar di daftar pemilih tetap, atau di daftar pemilih tambahan, atau daftar pemilih khusus, itu hadir dengan cara mendaftarkan diri, mengisi daftar hadir, dan juga membubuhkan tanda tangan. Sebelum kegiatan pemungutan suara, saudara-saudara pemilih akan diberikan surat suara oleh KPPS untuk memastikan bahwa kondisi surat suara tersebut dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan, kami berharap, saudara-saudara sekalian, dan para pemilih membuka surat suara di Terawang bersama-sama sambil disaksikan kepadah gambar antara dan untuk mengikuti atas suara tersebut mengatakan Terima kasih. 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 Terima kasih.